Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Di kuartal pertama 18.17 atas Jordania. Namun sayang anak asu Rajko Toroman tertinggal di 3 kuartal selanjutnya dan takluk 52.77. Usia Laga Center Timnas Bola Basket Derek Michel Zaviero menilai evaluasi akan dilakukan jelang FIBA Asia Cup. Terlebih Arab Saudi dan Jordania akan menjadi lawan Indonesia di fase grup. Timnas Bola Basket Indonesia pun bersiap menatap kejuaran FIBA Asia Cup 2022 yang berlangsung di Istora Senayan pada 12 Juli mendatang. Kita rotate pemain kita mungkin terlalu sempit mungkin gak ada rotate pemain dan kita juga buat next kita juga pastinya akan lebih bagus lagi buat turn up di kuartal 3 dan kuartal 4. Dan buat FIBA Asia kita evaluasi semua dari game Saudi Arabia sama Lebanon kita evaluasi apa yang kita harus.